Intro Hey yo what's up my friend welcome back with me Arifta Dan iya di video kali ini gue bakal main game lagi yaitu game minecraft pocket edition Nah guys di video minecraft pocket edition kali ini gue bakal bagi-bagiin lagi ke kalian Yaitu map skyfactory yang biasa gue mainin di live streaming guys oke Nah jadi disini gue gak bakal cuman bagi-bagiin mapnya Tapi disini gue bakal kasih tau ke kalian cara downloadnya, cara pasangnya Dan juga cara menggunakan mesin otomatis seperti ini guys Nah disini kan ada mesin otomatis cobblestone Disini ada mesin otomatis miner Dan masih banyak mesin otomatis lainnya guys Walaupun ada beberapa yang masih belum gue rada-rada ngerti ya guys ya Oke tanpa banyak pacu lagi kita langsung ke tutorialnya Let's go Nah oke guys disini gue udah masuk ke dalam web downloadnya Baik kalian yang mau download, gue udah siapin link downloadnya ada di deskripsi Yaitu dalam web mediafire ya guys ya Karena yang gue bilang di live streaming gue Kalau ini gue downloadnya di mcpdl Tapi gue udah convert ke mediafire guys ya Jadi kalian langsung klik aja link yang ada di deskripsi Kemudian kalian bakal masuk ke web ini Nah setelah kalian udah masuk ke web ini ya guys ya Sorry tadi rada-rada bentrok lidah amagusiku guys Nah kalau kalian udah masuk ke web ini Kalian tinggal klik aja yang download ini guys Nah kalian tinggal download dan langsung undo aja guys Nah setelah kalian udah selesai download Kalian langsung klik aja guys Nah disini kan ada muncul tulisan minecraft nih Nah kalian tinggal klik aja guys Kalian klik aja minecraftnya Dan kalian tinggal tunggu masuknya guys ya Kita tunggu disini Kita bakal tunggu sampai masuk dan selesai Nyimport ya guys ya Nyimport ke dalam mapnya Semoga gak numpuk Semoga gak numpuk please Map gue co Nah guys disini kita udah masuk Ini kalian bisa lihat di atas Level info finished successful Nah kita Cek dulu Kita play Nah disini kan ada 2 sky factory Nah sky factory yang di atas ini Adalah sky factory yang baru kita Download guys Kalau yang di bawah ini Yang punya gue Yang gue sering live streaming Sebelum itu gue bakal keluar Karena kalau disini Rada-rada susah guys Kalau pake mau sama keyboard Gue bakal keluar Dan gue bakal masuk di Apa namanya Di toolbox Nah Gue bakal masuk di toolbox dulu Gue tunggu sampai masuk ke dalam mapnya ya guys ya Oke Nah oke guys Gue udah masuk ke dalam mapnya Dan seperti itu tadi Cara downloadnya Cara downloadnya cukup simple Caranya mirip-mirip Dengan yang biasa gue Cara pasang tekstur pack Pasang map Dan lain-lain ya guys ya Caranya sama semua kok Santui aja ya guys ya Oke Nah disini Kita review-review dulu Apa-apa aja yang dikasih Untuk awal permainan Nah yang pastinya ada bone meal Disini bone mealnya dikasih Lumayan banyak Dan disini ada Waxapling 1 Dan ada kita dikasih makanan 4 Yaitu apel Dan disini ada buku Buku sky factory versi 1.5 Nah disini sky factorynya Kalian bisa lihat Kalian kita Kita bisa buka bukunya disini Nah disini udah ada Apa namanya Udah ada ini Penjelasan-penjelasannya guys Kalian tinggal baca aja Apa-apa aja yang kalian mau buat Kalian tinggal baca aja guys disini oke Tinggal baca disini Sampai selesai apa-apa aja yang kalian butuhkan ya guys ya Nah seperti ini Dan gue bakal coba game mode Game Mode C Nah Waduh game mode Dan disini Kalian nge-spawnnya di atas pohon Itu satu pohon Dan juga satu dirt di bawah sini Jadi kalian harus berhati-hati guys Karena kalau kalian jatuh Kalian udah gak bisa ini lagi Udah gak bisa hidup lagi guys Eh gak bisa hidup lagi sih Tapi disini mapnya yang ini Cap inventorynya aktif sih guys Tapi berarti aman-aman aja sih Kalau kalian jatuh ya guys ya Ya oke Nah ya seperti ini Dan Disini Gue bakal kasih tau ke kalian Cara menggunakan mesin otomatisnya guys Bentar Gue ilangin dulu Hujannya ini meresahkan guys Eh kok rain lagi sih Nah clear Nah kok hilang Kok hilang sih Lah Hilang loh tadi Nah Oke Nah jadi Cara pakai mesin otomatisnya itu Simple aja ya guys ya Bentar Gue bikin Lantainya dulu Biar kita bisa bikin Mesin otomatisnya Oke Tunggu guys Nah oke guys Disini udah ada layernya Udah ada lantainya Dan disini Dan disini gue bakal langsung coba aja Mulai dari cobblestone generator Yang ada Rada Gampang guys Cobblestone generator Yang mana ya guys ya Nah ini Eh bukan ini lava generator Cobblestone generator Mana Cobblestone Nah mana Nah ini Nah ini Nah ini Nah abis itu Kita bakal coba Dan Cara Pakainya itu Gampang banget guys Kita harus punya Power core Nah ini Power core Amat solar So Solar Nah ini guys Jadi Nah disini gue butuh ini juga deh Apanya Konkret Yang Yang apa Namanya Konkret Atau apa ya Gue lupa Namanya guys Oh terakota Terakota Kayaknya Terakota Nah ini nih Ini gue butuh juga nih guys Ini gue butuh juga Dan Oke Disini Kalian harus Kalau kalian taruh ini Kalian taruh ini Kalian taruh ini nih Nah kalau kalian taruh ini Ini gak bakal Gak bakal nyala guys Nah ini gak bakal nyala Nah Cara kasih nyala nya itu Kalian harus pakai Spawn power Tapi spawn power ini Kalian jangan taruh Sembarangan guys Karena Spawn power ini Gak bisa dihancurin Kalian tinggal taruh disini Nah setelah itu Kalian taruh ini deh Solar generatornya Bebas kalian mau taruh berapa Solar generatornya Nah sistemnya ini Pakai Apa namanya Pakai energi Kayaknya pakai energi matahari Dan solarnya ini Ngantarin daya kesini guys Nah kalian bisa Klik kiri disini Ini dayanya masih 0 Jadi disini bakal Kalian harus nunggu Sampai dayanya itu naik Amatnya kalau mau naikin dayanya Harus pakai ini Nah ini Kalau udah menyala kayak gini Nah dayanya naik tuh Nah 300 Nah jadi Satu Satu ini Aduh Satu solar ini Dayanya itu bisa naikin 100 daya ya guys ya Dan Kalau udah ada dayanya Berarti ini Udah bisa digunakan guys Nah berarti ini Udah bisa digunakan nih Nah kalian lihat nih Cobblestone generatornya Dan kenapa Gue ambil ini Karena ini gunanya Kayak elevator-elevator gitu guys Kalau kalian taruh Seperti ini Nah ini bakal jalan nih Nah bakal jalan nih Kalian tinggal taruh hopper deh disini Kalian tinggal taruh hopper Amatnya sebebas Nah kita coba lagi nih guys Yang lain nih Coba void Void miner Void miner Nah Kita coba void miner Nah disini Gue bikin sama juga ya guys ya Ini Jadi kalau kalian pasang itu Nggak bakal langsung nyala guys Dia harus nunggu dulu Sampai Dayanya itu Masuk ke dia Nah kan ini udah jalan nih Ini udah jalan nih guys Nah Seperti itu guys Kurang lebih Nah Kalian tinggal coba-coba lagi deh Yang ini Yang lain-lain lagi Kalian tinggal coba aja guys Ini apa sih Ini cruiser yang gue Baru coba di Labstreaming gue Di work gue itu Baru ini dua guys Baru cobblestone generator Amat void miner Yang lain gue nggak tahu Fungsinya apa gitu Ini vacuum juga Gue nggak tahu Gue coba cruiser ya guys Gue coba cruiser Apa yang dia keluarin Cruiser Cruiser Oke Di sini ada cruiser Kita taruh langsung Bos Sini Gue nggak tahu Oke sih ini cruiser Ngeluarin apa Gue juga penasaran gitu Kita tunggu ya guys ya Ngeluarin apa Ngeluarin apa Ngeluarin apa Ngeluarin apa Oh Jadi cruiser ini Yang ini Apa namanya Yang bisa ubah Batu Batu Jadi Apa namanya Jadi gravel Atau Pasir Coba coba Cobblestone 2B nya Betul Nah ini nih Ini nih Nah langsung Berubah jadi Pasir nih Nah berubah lagi Jadi gravel Pasir Gravel Oh Oke cruiser gue udah tahu guys Fungsinya Dan ya seperti inilah guys ya Bagi kalian yang mau nyalain Mesinnya ini Harus pakai Ini Harus pakai power core Spawn power core Terus ditaruhin solar guys Nah jadi kayak gitu Jadi ini solarnya Yang nangkep energi Terus dikirim Ke Ininya Ke Ke power ini ya Yang ini Power core nya Nah power core nya itu Ngantarin daya ke Mesin-mesin ini guys Nah Seperti itu Gampang kan guys Oke Nah oke guys Mungkin cukup sekian Untuk Video koa kali ini Semoga kalian paham ya guys Cara download Map nya Dan juga cara menggunakan Mesin otomatisnya guys Oke Oke guys Jika kalian suka Dan video gue Silahkan like Dan gak suka Silahkan dislike Bagi kalian yang gak mau Ketinggalan video gue Silahkan subscribe gratis guys Oke Jadi kita di channel Lada Ptavario See you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax